Kematian ratusan ekor ayam secara mendadak membuat warga di Kecampatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, panik. Hanya dalam waktu sehari, penyakit yang diduga virus flu burung atau avian influenza ini telah menyebar dan menyebabkan kematian unggas. Sebelumnya, ayam yang sehat mendadak lemas dan mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung. Gejala terkadang tidak diketahui warga karena menyerang pada malam hari. Warga berharap agar Dinas Peternakan Kabupaten setempat segera melakukan peninjauan untuk segera memberikan obat-obatan, guna untuk melakukan pencegahan. Kini kandang ayam milik warga kosong, hanya tersisa beberapa ekor unggas yang masih hidup. Itu pun dikhawatirkan bakal mati satu atau dua hari lagi. Ya, tahu-tahunya itu sudah kejang-kejang gitu langsung. Ada beberapa warga yang mengatakan bahwa unggasnya banyak yang mati, mendadak. Memang di sini sudah sering sih terjadian seperti itu, sehingga mereka juga sudah terbiasa, oh lagi musim-musim kena, ya tahunya kan flu burung aja. Hingga saat ini belum ada pemeriksaan terhadap bangkai ternak unggas yang mati mendadak. Warga sendiri langsung menguburkan ternaknya yang mati karena khawatir terjangkit kepada unggas lainnya.